Kitab Yeremia, Pasal 39 Kejatuhan Yerusalem Demikianlah jatuhnya Yerusalem. Pada bulan ke-10 tahun ke-9 masa pemerintahan Zedekiah, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, bersama seluruh tantaranya melawan Yerusalem. Mereka mengepung kota itu serta mengalahkannya. Pada tanggal 9 bulan ke-4 tahun ke-11 masa pemerintahan Zedekiah, tembok kota itu telah runtuh. Kemudian semua pembesar Raja Babel masuk ke kota Yerusalem. Mereka memasukinya dan menduduki pintu gerbang tengah. Para pembesar itu ialah Nergal Sarezer, gubernur Provinsi Samgar, seorang pejabat tertinggi. Nebosar Sekim, seorang pejabat tinggi lainnya, dan beberapa pembesar penting lainnya hadir juga di sana. Ketika Zedekiah, Raja Yehuda, melihat para pembesar dari Babel, dia bersama semua prajuritnya melarikan diri. Mereka meninggalkan Yerusalem pada malam hari. Mereka keluar dengan mengambil jalan lewat Taman Raja, melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka pergi menuju Padanggurun. Tentara Babel mengejar Zedekiah dan tentaranya. Mereka menangkap Zedekiah dan membawanya kepada Nebukadnezar, Raja Babel, di kota Ribela, di daerah Hamad. Di tempat itu, Nebukadnezar memutuskan yang harus dilakukan terhadap Zedekiah. Di kota Ribela, Raja Babel membunuh anak-anak Zedekiah di hadapan Zedekiah. Dan dia membunuh semua pembesar Yehuda di hadapan Zedekiah. Kemudian Nebukadnezar mencungkil mata Zedekiah. Ia mengikatnya dengan rantai tembaga, lalu membawanya ke Babel. Tentara Babel membakar istana Raja dan rumah-rumah penduduk Yerusalem. Dan mereka merubuhkan tembok Yerusalem. Nebukadnezar adalah komandan Raja Babel. Ia membawa semua orang yang telah takluk kepadanya dan semua orang yang masih ada di Yerusalem dan menjadikan mereka tawanan. Dia membawa mereka semuanya ke Babel. Tetapi komandan Nebukadnezar dan meninggalkan beberapa orang miskin dari Yehuda yang tidak mempunyai apa-apa. Ia memberikan kepada mereka kebun anggur dan ladang Yehuda. Nebukadnezar juga memberi perintah tentang Yeremia kepada komandan Nebu Zahradan. Katanya, ambillah Yeremia dan jagalah dia. Jangan menyeksanya. Berikanlah apa saja yang dimintanya. Jadi, Nebu Zahradan, kepala pasukan pengawal khusus raja, Nebu Shazban, panglima tentara Babel, Nergal Sarezer, pejabat tinggi, dan semua komandan Raja Babel, mengutus orang untuk menjemput Yeremia. Mereka membawa Yeremia dari halaman rumah Tuhan. Tempat Yeremia dijaga oleh Raja Yehuda. Mereka menyerahkannya kepada Gedalia, anak Ahikam. Ahikam, anak Safan. Gedalia mendapat perintah untuk membawa Yeremia kembali. Jadi, Yeremia telah dibawa kembali dan tinggal di tengah-tengah umatnya sendiri. Pesan Tuhan kepada Ebed Melech Ketika para penjaga mengamati Yeremia di halaman baik Tuhan, datanglah pesan Tuhan kepadanya. Demikian pesan itu. Yeremia, pergi dan katakan kepada Ebed Melech, orang Etiopia itu, pesan ini. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa, alah orang Israel. Aku sedang membuat pesanku terjadi tentang kota Yerusalem. Pesanku sedang terjadi melalui bencana, bukan melalui sesuatu yang baik. Engkau akan melihat sendiri segala sesuatu terjadi. Aku melindungi engkau pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Engkau tidak akan diserahkan kepada orang-orang yang kau takuti. Aku pasti menyelamatkan engkau Ebed Melech. Engkau tidak akan mati karena pedang, tetapi engkau melarikan diri dan engkau hidup. Hal itu akan terjadi karena engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan.